Terima kasih. Tanya anak sasli. Berani kau berkata begitu. Anak kurang ajar. Inikah balasan yang aku dapat setelah aku mendidik kau dengan penuh kasih mesra. Inikah hasil yang aku dapat setelah aku memberi kau segala kepuasan dan kebebasan hidup. Anak yang tak tahu malu. Kau cemarkan nama Rokiah ya. Nama anak Pak Longmu sendiri, saudari. Saudari, lebih baik kau tarik segala kata-katamu sebelum perkara yang tak diikini berlaku. Sebelum aku mengusir kau keluar dari rumah ini, saudari. Kau tarik balik, saudari. Aku belum puas, saudari. Aku belum puas. Berhenti. Jika kau sepuluh tahun dahulu Bapak melakukan demikian, barangkali saudari boleh jadi baik sekarang. Tapi sekarang sudah terlambat. Sudah terlambat, Pak. Bapak yang bersalah dalam soal ini. Bapak membesarkan saudari dengan secara membabi buta saja. Segala apa kemauan saudari, Bapak tunaikan. Segala apa hajat saudari, Bapak sampurnakan. Saya ingat saudari pandai bercakap bohong sama Bapak. Saya ingat saudari menipu Bapak. Menipu untuk kepentingan diri. Tetapi Bapak hanya anakku saudari. Saudari. Bapak yang bertanggung jawab di atas segala kelakuan buruk dan baik, Saudari. Apabila Saudari seorang dewasa, Saudari perlu banyak uang. Tapi Bapak tidak mampu. Sekarang Saudari punya uang, kuasa dan segala-galanya. Semuanya dari tenaga Saudari sendiri, Bapak tahu. Siapa tidak kenal Saudari? Ketua kumpulan penjaga yang paling terbesar sekali di Singapura ini. Dan Saudari mempunyai beratus-ratus kegiatan yang sanggup mati di kaos Saudari. Begini saya, Bapak tahu. Ya, memang. Memang Saudari yang merosakkan kehormatan Rukia. Bukan Rukia saja, Bapak. Malahan banyak lagi gadis-gadis yang lain yang telah menjadi mangsa Saudari. Dan Saudari. Katakanlah kepada Bapak. Yang kata-katamu ini hanya dusta belakang. Kau hanya nak menakut-nakutkan Bapak saja. Katakanlah, Saudari. Katakanlah apa? Semuanya benar belakang, Pak. Semuanya benar belakang. Tiap-tiap satu kejadian. Tiap-tiap satu perbuatan Saudari. Bapak yang bertanggungjawab. Oh. Bapak mau mengusir Saudari keluar dari rumah ini, ya? Bapak tahu, Saudari juga sudah lama berazam untuk meninggalkan rumah Bapak ini. Oleh karena Saudari tidak memelukakan hati Bapak. Saudari terpaksa tinggal di sini. Tetapi sekarang... Selamat tinggal, Bapak Saudari. Sampai jumpa di sini. Jangan lupa. Selamat tinggal. Terima kasih.